Si Lilith aku acara Lilith itu tidak di siang hari, tapi setiap malam jam 9 malam Lokasinya tepat di sini, di Lourdes, di depan ada kayak aula informasi Hai guys, selamat datang lagi di vlog aku Setelah dari Paris, aku ke Lourdes via kereta TGV dan booking via OE.SNCF Aplikasinya bisa kamu download dari App Store ataupun Google Play Store Ada banyak sumber info seputar tiket kereta ini yang bisa kamu cari Tapi aku saranin di OE ini harganya jauh lebih murah Akses ke Lourdes hanya bisa ditempuh via kereta atau mobil aja ya Tidak ada bandara di sini Akses ke Lourdes Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Jadi aku udah di Lourdes sekarang Atau di Lourdes Orang sini bilangnya Lourdes Kalau kita bilangnya Lourdes ya Nah buat teman-teman Untuk ke Lourdes ini Lebih ke wisata rohani Jadi kalaupun misalnya Kamu yang sebenernya gak Gak mesti Kebanyakan sih yang agama katolik yang kesini Tuh Ada groto, kita lihat gereja grotonya Terus ada Nanti ada kita mau ikut upacara Lilin Jam 9 malem Terus ada Misa juga Ada International Mass juga Tapi disini Kalau ikut semuanya Kayaknya aku gak bisa Untuk hari ini Kita planning dan prioritasnya Mau jalan-jalan dulu Untuk siang hari ini Dan pagi ini Sampai sore Malemnya nanti jam 9 Mau ikut Upacara Lilin Khitmat banget Happy I'm so happy Oke Pagi ini Di Lourdes sendiri Disambut dengan hujan Itulah sebabnya Cuaca kali ini nih Lumayan sejuk Meskipun saat ini lagi musim panas Sampai jumpa Pertanyaan Umat-umat katolik dari penjuru dunia Itu berkumpul kesini Untuk bisa ikut wisata rohani Untuk bisa doa Untuk ikut penyembuhan Untuk ikut penyembuhan Dan juga yang ikut tour Untuk wisata rohaninya soalnya kalo untuk do it yourself nya kalo misalnya sendiri buat itu rada rada tricky sebenernya ini kemaren aku pake kereta dari Paris ke Lourdes dan ambil yang paling malem keretanya which is jam 5.47 nyampe kesini tuh kayak jam 10.42 jadi kurang lebih 5 jam perjalanan so it's worth it anyway ga ada bandara disini jadi cuma ada stasiun kereta aja musik 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 Jarak yang ditempuh dari Paris ke Lourdes kurang lebih selama 5 jam Oh iya guys, pastiin lagi kalau jam keberangkatan kamu fit, oke? Soalnya tujuan ke Lourdes tidak setiap jam ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di Castel Piranian Museum di Lourdes Tempatnya luar biasa, bagus banget Dan teman-teman kalau misalnya ke sini Sebenarnya banyak banget yang ikut tour Dan tadi itu untuk tiket, kalau misalnya kalian solo jalan Itu sekitar 7 euro, poin berapa gitu masuknya Dan kalau misalnya ke sini Kayaknya hindarin bulan Mei sama bulan Oktober Tentu kan bulan Maria, jadi yang dateng atau yang ziarah ke sini tuh rame banget Jadi kalau bisa di ini, aku sekarang lagi bulan Agustus, akhir Agustus Meskipun sepi, tapi tetep aja rame loh Maksudnya musimnya nggak yang lagi bulan Mei atau bulan Oktober Tapi tetep yang mengunjungi tuh dari beberapa negara untuk ikut misal penyembuhan juga Itu jadi bagus banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selagi-lagi nih, dalam agama Katolik, keluarga Santa Bernadette dianggap sebagai keluarga kudus Fakta unik buat kamu yang rajin membaca atau berdoa doa rosario adalah Ada ekstra 10 doa 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 rosario yang dipersembahkan khusus untuk para keluarga kudus Seiring berjalannya waktu, Lord menjadi kota suci untuk mereka yang menginginkan pengalaman spiritual, meminta berkat, dan doa penyembuhan Terima kasih telah menonton! Tepat di bawah gereja katedral ini, ada sebuah bebatuan bernama Grotto Grotto yang berarti gua, dan di gua inilah Santa Bernadette melihat penampakan Bunda Maria Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, yang kamu lihat ini adalah tempat pengambilan air kudus Air kudus merupakan representasi penyucian diri saat kita berdoa Ada banyak orang-orang dari penjuru dunia yang menyediakan wadah khusus dan membawa air kudus dari Lord untuk dibawa pulang Oke, teman-teman, jadi tadi aku sempat ada lihat orang doa Makan pakai upacara lilin, tapi pakai lilin itu nanti dihidupin sambil mereka doa Jadi itu kayak wujud doanya, kalau misalnya ini bukan upacara lilin ya, kalau prosesi lilin itu tidak di siang hari, tapi setiap malam itu jam 9 malam Dan itu lokasinya tepat di sini, di Lord atau di Lordes Di depan ada kayak aula informasi dan itu setiap malam jam 9 malam tepat di depan informasinya Jadi aku udah gak sabar banget tunggu nanti malam biar bisa ikut upacara atau prosesi lilin ya Jadi, now wait Reason why I put Lord in my itinerary is because I'm so curious to have a spiritual vibe in my traveling story Oke deh, sampai di sini dulu ya, info dan jalan-jalan kita seputar Lord Di video selanjutnya, aku mau share tentang upacara lilinnya Jangan lupa kasih komen, like, dan subscribe untuk ngebantu aku buat video-video informatif lainnya Makasih! Sub indo by broth3rmax